Intro Halo selamat pagi saudara, senang kembali berjumpa dengan anda di program Sapa Kalsel di Kompas TV independen terpercaya. Seperti biasa kali ini saya Alfian Yusri yang akan mengajak anda untuk mengikuti perbincangan di edisi kali ini. Dan di Studio Kompas TV Banyar Masin sudah hadir narusumber saya. Saya perkenalkan untuk anda yang pertama yaitu ada Pak Abdullah Ahsanun Niam, Kapolsek Brangas. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Dan yang kedua ada Pak Taufik Hidayat dari Babin Kam Timmas, Kapolsek Brangas juga. Selamat pagi Pak Taufik Hidayat. Apa kabar Pak Pak? Alhamdulillah. Baik-baik ya, pagi hari ini, nah ini dua orang spesial di pagi hari ini kita akan berbincang tentang sebuah terobosan yang dilakukan oleh Polsek Brangas. Ada istilah di sana, di wilayah Alalak ya, kecamatan Alalak yaitu ada perpustakaan keliling Alpin. Nah, ini salah satu terobosan yang dilakukan oleh Polsek Brangas dan akan kita bahas lebih lanjut. Mungkin bisa dijelaskan dulu nih Pak, Pak Niam bagaimana sebenarnya perpustakaan keliling Alpin atau Alalak Pintar ini akhirnya terbentuk gitu. Ya, terima kasih atas undangan dan kesempatan yang diberikan. Jadi, pada saat itu kami, kebetulan saya baru dilantik pada bulan September menjadi Kapolsek Brangas. Saya tanya kepada rekan-rekan Bapin Kamtik Mas, apa yang sudah diperbuat inovasi, ide kreatif apa untuk bisa mendekatkan diri kepada masyarakat. Nah, kebetulan Mas Bribka Taufik ini punya ide hijau cemerlang. Karena beliau telah mengamati di wilayah kecamatan Alalak terkait dengan anak-anak sekolah, kemudian perkembangan zaman saat ini. Kemudian beliau juga melihat bahwa saat ini minat baca khususnya masyarakat Indonesia secara keseluruhan masih nomor urut keempat paling bawah. Sehingga kami berkeinginan, selain untuk mendekatkan diri kepada masyarakat, kami menciptakan ide kreatif, yaitu dengan membuat suatu perpustakaan keliling. Perpustakaan keliling, dan akhirnya terbentuklah Alpin ini ya. Namanya agak mirip nama saya juga Pak, Alpin, Alpian gitu ya. Oke, nah kalau ke Pak Taufik Hidayat ini berarti yang langsung terjun ke masyarakat, seperti itu. Nah ini sebelumnya, sebelum terbentuk perpustakaan keliling ini, apakah memang ada permintaan dari masyarakat atau seperti apa sebenarnya? Iya, terima kasih Pak. Kita, Pak Benkampi Mas, sudah sepatutnya, sudah menjadi tanggung jawab untuk dekat dengan masyarakat. Kita juga melakukan kunjungan-kunjungan ke desa binaan kita, selain ke toko masyarakat, toko agama, toko pemuda. Kita juga menyempatkan untuk berkunjung ke sekolah dasar yang ada di tempat binaan kita. Pada saat kita kunjungkan ke situ, tampak memang seperti biasa anak-anak, bermain seperti biasa pada jam istirahat. Namun, pada saat kita berbincang-bincang dengan Bapak Kepala Sekolah, ataupun Bapak Ibu Guru, nampak ada sebuah bangunan, tapi sering tutup. Sering tutup, lalu saya pertanyakan, itu bangunan apa Pak? Itu perpustakaan Pak. Oh, perpustakaan kenapa nggak buka pada jam istirahat? Kosong ya, gitu. Ya, salah satu faktornya untuk koleksi buku masih minim, dari guru-guru untuk penyaji pustakannya juga masih kurang. Dari situ kalau seandainya, ini terbesit dari pemikiran saya, Seandainya saya membuat sebuah perpustakaan yang bisa menjangkau daerah-daerah pelosok terdalam di Kecamatan Alalak, alangkah bagusnya anak-anak pada jam istirahat itu selain bermain juga bisa membaca. Lalu saya berkoordinasi dengan Pak Kapolsek, ingin membuat sebuah perpustakaan yang bisa berjalan, mobile. Pada saat itu memang ada mobil unit Pimas kita, selain untuk berjalan ke masyarakat, untuk dipergunakan patroli juga, itu saya ajukan ke Pak Kapolsek untuk dirubah menjadi sebuah mobil perpustakaan. Dari situlah perpustakaan Alvin ini terbentuk, dan akhirnya sampai saat ini masih tetap jalan. Berapa koleksi buku saat ini Pak Aniam? Seribu buku. Seribu buku? Awal terbentuk berapa? Awalnya sekitar 400an. 400an ya? Susah katanya nyari buku atau bagaimana? Lumayan juga. Kalau sekarang bukunya dari siapa? Sumbernya atau bagaimana? Iya, jadi Alhamdulillah kami selain kami meminta sumbangan buku dari petra kerja kami, Alhamdulillah pimpinan kami tertinggi, baik itu Kapolres, terus dari Bayangkari Polis Batola, kemudian dari Pak Kapolda Kalsel langsung, itu juga memberikan buku kepada perpustakaan keliling kami. Jadi atensi dari pimpinan kepada kami itu luar biasa. Akhirnya sekarang seribu buku sudah terbentuk ya? Alhamdulillah. Oh, oke baik. Dan pembagian apa ya? Titik-titiknya itu seperti apa Pak? Kelilingnya atau hari ini ke sekolah mana, besok ke sekolah mana itu bagaimana teknisnya? Jadi selain perpustakaan keliling kami ini, kami ini kan juga punya pekerjaan-pekerjaan terkait dengan kegiatan kurutin yang harus kami laksanakan. Jadi operasional perpustakaan keliling ini kami sepakati dalam satu minggu itu satu atau dua kali kegiatan. Karena agar tidak mengganggu kegiatan kepolisian yang lainnya seperti itu. Untuk SD mana, SD mana, tadi Mas Notovik selalu memberikan kejutan. Oke. Jadi kalau kita, apa namanya, kita tidak berani menjanjikan hari ini nanti khawatirnya siswa menunggu, sedangkan mungkin ada kegiatan kepolisian yang tidak bisa boleh ditinggalkan. Nah, jadi kami memberikan sifatannya kejutan-kejutan kepada sekolah-sekolah dasar. Oh, begitu. Baik, baik, baik. Kita akan masih melanjutkan perbincangan di pagi hari ini tentang menggalang minat baca melalui perpustakaan keliling Alpin, alalak pintar yang diinisiasi oleh Polsek Perangas. Setelah jeda berikut, saya akan kembali di program Sampakas. Terima kasih, Saudara, Anda masih bersama kami di program Sampakasso. Dan saya masih bersama dengan Ibda Abdullah Ahsanuniam, Kapolsek Perangas, dan juga Bribka Taufik Hidayat, Bapinkam Tipnas, dari Polsek Perangas juga, dan masih berbincang tentang terobosan yang dilakukan oleh Polsek Perangas, yaitu menyediakan perpustakaan keliling alalak pintar. Dan apa saja kegiatan anak-anak di sana, Pak, sambil baca, sambil boleh dipinjam langsung, atau bagaimana biasanya? Gimana, Pak, Taufik? Enggih, terima kasih, Pak. Untuk sementara, dengan koleksi buku kita yang kurang lebih seribu ini, untuk sementara belum bisa meminjamkan ke anak-anak. Jadi langsung baca di tempat, ya? Baca di tempat, selesai, kembalikan lagi. Seandainya mau memilih buku yang dengan tema lain, judul lain, silakan di situ. Nah, durasi yang diberikan oleh pihak sekolah kepada kita lumayan juga, Pak. Antara 30 sampai 45 menit. Oke. Nah, itu cukup bagi kita. Nah, itu cukup bagi kita. Jadi anak-anak bisa memilih dua atau tiga kali, setelah selesai membaca satu kali. Kekurangan, apa, kita juga ikut sedih juga. Oke. Kata, apa, ya mungkin ada murid, Pak, bukunya bisa dibicim atau tidak? Nah, karena, ini bagus, Pak. Mau, apa, belum selesai membaca, mau baca di rumah. Nah, ya itulah kendala kita, gitu. Oke, kendala kita, tapi, apa, tetapi tetap kita upayakan untuk tidak kita pinjamkan. Oke, karena buku kita terbatas juga. Kalau seandainya kita pinjamkan, nanti pada saat kita berangkat lagi, mungkin koleksi buku kita nggak cukup lagi, gitu. Oke, seperti itu. Jadi nunggu pertemuan selanjutnya, gitu. Nunggu pertemuan selanjutnya. Oke, dan katanya benar nggak sih, Pak, ada konsul juga buat orang tuanya mungkin di lokasi mobil Alpin ini? Atau bagaimana? Anggi. Selain anak-anak yang membaca, mungkin? Anggi. Kebanyakan, bukan kebanyakan, ada salah satu orang tua konsul, gitu kan. Bukan masalah pribadi, mungkin untuk ke, seperti ke pelayanan kepolisian. Oh, begitu. Ibaratnya, Pak, bagaimana, Pak, ngurus SIM yang cepat? Oh, iya. Ya, bagi kita, bu, silakan ke, apa, ke pores kita, ya kan. Urus SIM sesuai dengan prosedur, seandainya Bapak Ibu memang sudah lancar berkendara, pasti akan lulus. Ya, seperti itu. Lalu, Pak, kalau seandainya ini, Pak, saya mau ada acara kawinan, semisal Pak, saya harus kemana, gitu kan. Apa yang harus saya lengkapi persyaratan administrasinya, gitu kan. Seperti itu, ya itu kita berikan pemahaman kepada mereka juga. Sebagai bagian tugas dari kepolisian juga. Ya, ya, itu mungkin. Oke, baik-baik. Dan, apa ya, yang ditampilkan juga, tidak hanya rekan-rekan yang berseragam aparat, tapi juga ada yang berseragam superhero, seperti itu, ini gimana nih, Pak? Keritanya jadi sampai akhirnya punya idu, seperti itu. Oke. Jadi gini, kami ingin menciptakan bahwa polisi itu tidak hanya, tugasnya tidak hanya menangkap penjahat saja. Oke. Tapi kita bisa bersahabat juga dengan anak-anak. Cara kita, ya itu dengan menampilkan hal yang beda. Sehingga anak-anak juga tertarik untuk membaca, jadi tidak takut, eh ada polisi, kayak gitu. Ada polisi. Terkadang orang tua kan, hati-hati loh ada polisi. Akhirnya terkesan polisi itu sepertinya garang, kayak gitu. Padahal kami ingin menampilkan bahwa polisi itu bersahabat juga dengan anak-anak. Kami juga bisa melayani, kami juga bisa dekat dengan masyarakat. Oke. Jadi mungkin dengan begitu, informasi-informasi sekecil apapun, masyarakat bisa menyampaikan kepada kami. Oh, oke. Baik, baik. Dan pada awalnya apa, ada ketakutankah dari anak-anak ketika pertama kali misalnya diluncurkan Alpin ini, bagaimana? Responnya anak-anak awalnya seperti, oh ada polisi di sekolah kita nih, gimana? Ya, namanya anak-anak seperti itu kan. Tapi kami ingin memberikan yang, apa, memberikan yang beda. Sehingga kami ingin bahwa kesannya polisi juga bisa tampil seperti superhero. Padahal kita juga tidak hanya superhero saja. Jadi kami juga biasa juga dengan memakai baju adat. Oh, oke. Jadi tidak hanya superhero, baju adat pun juga kami tampilkan juga. Jadi biar anak-anak mengenal bahwa, oh ada adat, baju adat seperti ini. Selain itu kan kita memberikan pesan-pesan pendidikan kepada anak-anak. Oke, jadi bagian pembelajaran untuk anak-anak secara langsung juga gitu ya. Oke. Oke, dan total banget berarti ya ini dimelaksanakan. Sangat totalitas. Sangat totalitas. Oke. Respon masyarakat seperti apa nih, Pak? Alhamdulillah sampai saat ini khususnya Kecamatan Alalak dari Forkombin Camun sangat senang melihat seperti ini. Selain itu juga pimpinan kami dari Bapak Kapolres, Bari Tukwala, Bapak Kapolda Kalsel juga sangat senang melihat kami bisa menyajikan kepada masyarakat tentang perpustakaan keliling ini. Artinya ini sudah berjalan dari 2017 ya? September 2017 sampai sekarang. Alhamdulillah sudah berjalan satu tahun. Alhamdulillah kami tidak pernah sampai libur panjang-panjang seperti itu. Kami hanya operasional ini libur pada saat anak-anak memang lagi libur sekolah. Dan jadwalnya pun sebenarnya tidak mengganggu ini ya, tugas utama kepolisian sebenarnya tidak mengganggu juga ya? Alhamdulillah selama ini tidak terganggu. Karena rekan-rekan ini kan selain melaksanakan jenis kan ada jadwal. Jadwal jenisnya, ada lepas jenisnya, ada cadangan. Jadi pada saat dia posisi di cadangan dia bisa mengoperasionalkan. Baik-baik. Kita akan masih melanjutkan dan akan memasuki segmen ketiga atau segmen terakhir. Setelah juda berikut saya akan kembali di program Sama Kasa. Terima kasih saudara Anda masih bersama kami di program Sama Kasa. Dan tanpa terasa kita sudah memasuki segmen terakhir di edisi kali ini, saya kembali bertanya ke Pak Taufik Hidayat. Dan dari sisi akses kemudian dari sisi titik terjauh yang pernah didatangi oleh perpustakaan keliling ini, di mana? Dan bagaimana aksesnya? Yang terjauh pernah kita datangi itu SDN Belandian Muara. SDN Belandian Muara, kurang lebih 10 kilo dari polsek kita. Akses jalurnya kalau bisa dibilang bergelombang. Naik turun-naik turun, maksudnya turun, ya ada lubangnya. Setelah itu jalannya semakin dari awal lebar-lebar sampai pertanganan mengecil-mengecil. Jadi sempat ban mobil kita ya jatuh ke kiri, jatuh ke kanan, ya gitu. Tapi asik sih, asik. Karena sesampainya kita di SDN tersebut sambutannya memang luar biasa. Jadi ibaratnya kita goyang-goyang di mobil itu sampai di lokasi terhibur. Oke. Lelahnya terbayarkan. Lelahnya terbayarkan. Oke. Tapi rata-rata memang sekolah yang didatangi ini apa? Perpustakaannya tidak aktif atau tidak ada atau bagaimana sebenarnya Pak? Sebetulnya setiap sekolahan yang kita kunjungi sudah ada perpustakaan. Sudah ada gedung perpustakaan. Namun kurang efektif, kurang aktif. Gitu ya? Jadi dari situ ya sebagai pengganti itu, kita masuk di situ. Gitu dan... Ya semoga yang kita lakukan merupakan sebuah contoh untuk sekolahan itu. Kalau kita bisa membuat sebuah perpustakaan berjalan, sedangkan di setiap bangunan sekolahan itu mungkin sudah ada perpustakaan tapi belum aktif, dia bisa mengaktifkan lagi. Oke baik-baik. Dan pengalaman yang paling berkesan kira-kira apa nih Pak 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 Hidayat selama ini? Satu tahun menjalankan perpustakaan keliling ini? Yang paling berkesan itu ada di SDN Tanjung Harapan. Oke. Tanjung Harapan, sama seperti tadi medannya. Anak-anaknya yang kita khawatirkan dia membaca dengan perilaku sendiri. Perilaku atau apa namanya itu? Memilih tempat lokasi yang mereka inginkan. Oh oke. Ada yang seperti naik pohon, jadi... Oh gitu. Naik pohon di pinggir sungai gitu kan. Jadi selain kita menyajikan buku yang ada di mobil, kita ya sambil curi-curi pandangan juga ini mau jatuh enggak gitu kan, kecebur enggak gitu kan. Menyari posisi enak. Menyari posisi enak. Jadi kebetulan kan mobil itu tidak bisa masuk ke halaman sekolah karena harus menyeberangi sungai. Oh begitu. Jadi kita harus parkirnya di pinggir sungai. Akhirnya anak-anak membaca di sekitaran situ, ada yang di atas pohon, ada yang di pinggir sungai, ada yang di... Apa namanya itu? Ayunan. Oh. Jadi akhirnya nambah-nambah tugasnya ya? Buat memantau anak. Jadi ngawasin juga gitu ya. Oke oke. Dan ke depannya mungkin seperti apa nih Pak? Ini masih seribu buku dan masih banyak titik yang mungkin harus dijangkau, seperti itu ada-ada rencana ke depan seperti apa untuk perusahaan keliling ini? Ya yang pasti kami tetap akan berkoordinasi dengan Polres, Baritukwala, maupun dengan mitra kerja kami yang ada di lingkungan kecamatan Alalak. Kami masih membuka, menerima kalau misalkan ada koleksi-koleksi buku buat anak-anak kita yang ada di desa-desa yang masih jauh sana. Karena selain kecamatan Alalak, kemarin rekan-rekan Babin Kamtimas, Aposek Alpin itu juga diundang ke kecamatan lain, seperti kemarin ke Jejangkit, kemudian ke Cerbon ya, itu kami diundang juga ke sana oleh sekolahan. Jadi kebetulan mendengarkan ada perpustakaan keliling Alpin, akhirnya kami coba diundang ke sana, kami hadir di sana. Dan ini apakah pilot project yang pertama kali di Kalimantan Selatan atau bagaimana sebenarnya itu? Pengetahuan saya baru di Posek Brangas ini, yang ada perpustakaan keliling. Semoga ini bisa menjadi contoh ke Posek yang lain. Alhamdulillah, sudah-sudah. Atau mungkin ada laporan dari Posek mana yang kita harus membuat seperti ini juga, ada laporan? Sementara yang saya tahu ada di Posek, salah satu Posek di Polres Tapin, itu juga sejenis membuat sejenis perpustakaan, tapi dia dari sepeda motor, jadi seperti dibuat kotak, terus dia keliling, seperti itu. Itu yang pengetahuan kami. Itu akses yang mungkin lebih sempit kali ya dibandingkan mobil ya? Oh, oke baik. Dan kira-kira kalau misalnya ada keinginankah untuk bergabung dengan, bekerjasama dengan komunitas di Kalimantan Selatan yang peduli terhadap literasi, misalnya seperti itu ada? Sangat mungkin lah bagaimana? Kami sangat terbuka. Kami sangat terbuka dengan semua pihak, karena bagian dari mencerdaskan anak bangsa. Dengan menumbuhkan minat baca, kita juga akan membuka jendela dunia. Oke baik. Mungkin sebagai penutup, ke Pak Topik Hidayat dulu mungkin harapan ke depannya terhadap Alpin ini, alat-alat pintar ini. Bagaimana Pak? Untuk harapan ke depannya, tetap akses. Dan lebih berpariatif lagi. Kita upayakan itu, selain kita menampilkan ada superhero, baju adat, kita upayakan untuk ada pariatif-pariatif lainnya. Kita sedang, mungkin ini kita sedang merencanakan untuk selain anak-anak membaca, kita juga upayakan untuk mendongeng. Mendongeng ini kan sudah jarang mungkin ini kan? Nah, makanya kita upayakan untuk mendongeng. Oke, jadi ada lebih variasi. Variatif lagi. Oke, kalau Pak Niam sendiri, sebagai penutup harapan ke depannya seperti apa tentang Alpin ini? Iya, harapan saya Alpin kan ini sudah diterima oleh masyarakat, oleh semua kalangan. Oleh karena itu, jangan berhenti sampai di sini. Terus kembangkan, bila perlu ditingkatkan, seperti itu. Sehingga kita bisa lebih mendekatkan kepada masyarakat. Kalau kita dekat dengan masyarakat, informasi sekecil apapun itu akan kita terima. Betul segala. Baik, terima kasih Pak Paussek Berangas, Pak Ibda Abdullah Hasanuniam, dan juga Pak Taufik Hidayat dari Babin Kamentipmas, Paussek Berangas yang sudah berbagi tentang terobosan yang dilakukan oleh Paussek Berangas yaitu membuat atau mendirikan sebuah perpustakaan keliling yang bernama Alpin alias Alalak Pintar. Ini semoga bisa menjadi contoh yang baik juga untuk Polsek yang lain Dan sekali lagi kita apresiasi atas kegiatan yang silah dilakukan oleh Polsek Berangas Dan inilah akhir dari perbincangan saya di program Sapa Kalsel Saudara, terus saksikan Sapa Kalsel setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 7 waktu Indonesia Tengah Hanya di Kompas TV independen terpercaya Saya Avian Yusri bersama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih Sampai jumpa Terima kasih telah menonton